apakah kalian masih ingat dengan buronon kelas kakak umar jaya yang ditangkap pada kamis tujuh belas september dua ribu lima belas silam oleh ditres narkoba polda sumbar yang awalnya ditangkap pada saat transaksi narkoba jenis sabuk di parkiran rumah sakit sitirahma padang dengan transaksi senilai dua puluh lima juta rupiah namun pada saat itu ternyata narkoba yang diserahkan kepada kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut ternyata garam namun polisi tidak melepas begitu saja setelah dilakukan pelacakan tentang sepak terjang pelaku ini ternyata dia merupakan pembunuh bayaran dan perampok sadis di beberapa lokasi di Sumatera Barat termasuk antar provinsi pada saat interogasi umar jaya ini mengaku pembunuhan yang dilakukan di damar padang dengan korban salah satu pemilik universitas bayi turahmah padang dan anak pembantunya pada januari 1996 merupakan suruhan atau bayaran bahkan umar jaya mengaku dibayar 100 juta untuk pembunuhan korban setelah menjalani hukuman dan bebas dari penjara umar ini kembali melakukan aksi penjampretan di beberapa titik dan paling sadis itu di kota payah kumbuh korban jampret ini meninggal dunia kemudian perampokan juga dilakukan bersama komplotannya di jambi dengan korban satu orang dan melarikan uang dari lapan puluh juta selamat menikmati